Hai guys, balik lagi di channel Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari Tenang banget guys, hari ini bisa ketemu lagi sama kalian semua Kesayangannya Tari Mentari Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus, amin Oke guys, jadi di video kali ini Tari Mentari bakalan bikin video reaction tentang Bermain game dikejar anggota FNAF Ini Tari Mentari bakalan bikin video reaction ketika orang lagi mainin gamenya guys Karena Tari Mentari jujur banget, gak berani banget mainin gamenya ya Penakut ini guys, penakut ya Udah banyak banget subscribernya Tari yang rekomenasikan untuk bermain game FNAF ya Tapi Tari Mentari, oh banget nih Belum berani, tapi semoga nanti Tari Mentari bakalan main ya guys Seperti apakah rasanya dikejar sama anggota FNAF Kita bakalan rasakan nanti guys Persiapkan mental dan jiwa kalian karena video ini bakalan dimulai Tapi sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Yang gak subscribe bakalan dikejar sama anggota FNAF guys Stop it Oke Tari Mentari udah siap, mari kita mulai Disitu ada, ada, ada si Monty Buaya yang sangat kece badai guys Oh my god Ini seperti si Monty ada di depannya Tari Mentari guys Oh dia marah Oke Kacau matanya bentang Oh rock and roll Ini dia Monty Si buaya darat yang rock and roll Siapa nih yang ngefans banget sama si Monty Komen di kolom komentar Oke Oh my god Kita bakalan dikejar guys No 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 Lari 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 Ini seperti pabriknya hugi-wugi ya guys Mana si Monty Banyak banget buaya yang terbang-terbang disini Dan lari lari terus lari lari Cepetan dong larinya ya ampun Udah gak ada Montynya Oke kalau ada Monty nanti kita bakalan tembak Dor Tembak buaya-buayanya guys Jadi seperti ini gamenya ya Tari Mentari belum pernah main gamenya Tapi kayaknya Tari Mentari bakalan main nanti deh guys Soalnya kayaknya seru juga Waduh Kalau kayak gini terus guys ya Semua buaya di bumi diambil untuk dijadikan buaya rock and roll Bisa punah itu buaya-buaya guys Tuh Buaya-buayanya lagi terbang-terbang Dan Apa yang bakalan terjadi Itu dia si Monty Lari 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 No 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 Di belakang ada si Monty Cepetan dong Cepetan dong Oke udah gak ada Monty Oke Udah aman kah? Udah aman atau gimana nih? Disini ada tembakan lagi guys Cari Monty Cari si Monty Dan tembak si Monty Oke guys Dan itu dia si Monty lagi mengendap-endap Oh my god Tadi tegang banget guys Jangan kesitu abang Oke oke Dan Oh my god Itu dia si Monty lari Dan disana masih ada si Monty terus mengejar Oh Montynya pergi lagi guys Oh tuh Ngejar lagi kan Ngejar lagi kan Berani banget orang ini pergi ke Monty guys Oke Dari tadi kita gak didapet sama si Monty ya Ditembak-tembak lagi dan Seperti itulah sensasi Kalau dikejar sama si Monty Menurut kalian sensasinya seperti apa? Komen di kolom komentar Dan yang berikutnya guys Kita bakalan coba sensasi dikejar sama si Roxy ya Serigala yang rock and roll Oke itu dia si Roxy Semoga si Roxy baik hati guys Tapi kayaknya gak ada yang baik hati deh Gelap banget tempatnya Beda banget sama tempatnya si Monty Itu dia si Roxy mulai bangkit Apa yang terjadi? Guys Udah mulai kayak gak bener nih Oke udah mulai gamenya Tuh kan Kayak lagi di pabrik gitu Dan disitu kayak ada lagi mobil-mobilan Itu dia si Roxy Oh rusak Oke Malah di deketin kocak Oh dia ketabrak guys si Roxy nya Dan lari Cepetan lari Ini adalah tempat untuk nge-save ya Oke Roxy nya masih Masih meninggoy Oke diambil matanya si Roxy Diambil atau di upgrade Termentara juga bingung nih Termentara belum pernah main gamenya Dan disitu ada apa? Gak ada apa-apa? Dan kalian lihat guys Ini adalah tempat untuk nge-charge senternya ya Biar senternya gak mati Dan itu dia si Roxy Matanya udah gak ada guys Matanya udah kecabut Udah disimpan disitu ya matanya Dan dia tabrak-tabrak semuanya Karena dia gak bisa melihat Ngeri banget guys ya ternyata Seperti ini sensasi dikejar sama si Roxy Oh my god Lebih mengerikan kayaknya guys ya Dikejar sama si Roxy Roxy disini Roxy Matanya kayak berdara-dara gitu guys Jadi guys Karena si Roxy udah gak punya mata Dia mengandalkan pendengarannya Tuh Lari-lari-lari Ngeri banget guys Termentara gak bakalan main gamenya deh Oke soalnya Roxy lebih mengerikan lagi Suara dari si Roxy Dia udah mulai nangkap-nangkap Dan Roxy ini cepet banget ya Oh my god I'm Roxy gitu guys Ngeri banget Itu dia tetap mencari Dan dia lompat-lompat tuh Tuh dia bukan lari guys Tapi dia lompat Bisa aja kalian langsung ditangkap Tepetan ya ampun Geni banget guys Taduh mentari tegang banget Hampir aja ketangkap Selain mengandalkan pendengarannya Dia juga mengandalkan penciumannya guys Karena dia adalah serigala Yang sangat handal dalam penciuman Tuh 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 Kepujarkan Dan disekisannya udah mulai loh Tuh tuh tentuan Takut banget dong Seperti ini gamenya ternyata Hahaha Oke Rocxy nya malah kesana Dan itu senternya bakalan habis guys I'm sorry Just cause Here's the love Dia bakalan didapetin sama si Roxy Itu dia si Roxy Hampir aja ditangkap sama si Roxy Ya ampun ya ampun Cepetan lari ya ampun Oke guys Roxy nya tetap mencari Ada fan Buka fan nya Hampir aja kita ketangkap lari 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 Cepetan dong itu dia Roxy nya Guys taruh menarik tigong banget guys Oh my god oh my god Kita masuk ke dalam fan Ini mirip banget sama si Woogie Woogie ya guys Dan seperti itu guys Sensasi ketika dikejar sama si Roxy Serigala rock and roll ya Kalian berani gak main gamenya Kayaknya tari mentari gak berani deh Dan yang berikutnya guys Kenapa kalian merasakan sensasi dikejar sama si Chika Yang suka makan Ini dia si Chika Jalannya lenggak lenggok Dia suka banget makan guys Apalagi makan anak kecil Makan manusia paling demen si Chika guys Oke udah mulai gamenya Oh my god Chika lagi makan dan dia mendengar sesuatu Itu dia si Chika udah mulai melihat-lihat kesini Oh no Itu dia siapa gamenya ini kayak nyata banget ya Oh Chikanya didorong dan Chikanya marah kan Chikanya mau meninggoy guys Chikanya marah dan ditendang-tendang Oke kejepit lagi si Chika Apakah dia udah meninggoy Duh udah mulai takut kan Udah mulai takut Oke Ternyata seperti ini guys Itu dia Chikanya Udah hancur ya Dikolek Chikanya Diambil hidungnya guys Dan disimpan di tempat safenya Masih aman Chika gak bergerak Ini kayaknya lagi di sebuah pabrik gitu guys Pabrik boneka yang udah gak terpakai Oke kita bakalan kemana nih Oke guys disitu ada pintu Lewat sini Ternyata beda guys tempatnya si Monty, Roxy dan Chika ya Ini gelap banget sumpah gelap banget Oke Kita bakalan pergi kesini Semoga Chikanya belum bangun Harimantari udah merasakan hal yang sangat-sangat tidak enak Disini senternya udah mulai lowbat Cepetan dong Bentar-bentar ditakut banget guys Sayangnya ini di tempat wahana bermain deh guys Soalnya disini ada roller coaster Itu pipa-pipa banyak banget Teramburan Dan itu dia si Chika guys Nooo Oh my god ternyata Chika udah bangkit Dari kematiannya Dan gimana nih Itu dia si Chika tetap berjalan guys ya Walaupun badannya lain udah gak ada Udah pincang-pincang tetap ngejar si Chika Hei cepetan Itu senternya udah mulai lowbat Ini tempatnya si Chika kunyu banget deh Susah banget guys lari disini Banyak banget kabel-kabel dan besi-besi yang gak terpakai Cepetan lari dong Tengok banget tari-mentari guys Udah masuk kemana lagi nih I don't know Tempatnya sempit banget Yang kunyu banget Lari-lari-lari Chikanya mana ya Udah gak ada Chikanya Chika 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 Where are you Chika Chika Oke Disini gak ada siapa-siapa Aduh takut banget ada mentari Sampai mulas ke perut-perut Ya itu dia Chikanya Lari-lari Nooo Chikanya meninggoy lagi Oke apakah dia udah gak ngejar lagi guys Udah mau lowbat dong Senternya Itu mesin apa guys Ternyata juga belum tau Ternyata juga belum tau Ternyata juga bakalan main gamenya guys Kayaknya si Chika ini jarang muncul deh Dan itu membuat tari-mentari beranik Dan si Chika juga keliatannya Larinya gak terlalu kenceng banget guys Wow gelap banget ya Oke Ini kayaknya udah di area tambang itu Mana si Chikanya Oke disitu ada siapa tuh Ih Gari banget guys Ada boneka juga tapi gak tau siapa Tuh Robot-robot Yang bekerja disini Oke Dan itu dia Chikanya guys Dia tetap mengejar Makanya jangan diganggu Kalau Chika lagi makan Tuh Chikanya marah kan Tapi beneran guys Ini tempatnya si Chika Uuh Kita masuk akal banget deh Jadi mengerikan tempatnya si Chika Pada yang lainnya Dan itu siapa Matanya merah-merah Dan seperti itulah sensasi ketika dikejar sama si Chika Tapi sih kalau yang bagian Chika tadi Dia makan terus diganggu guys Pentesan aja dia marah ya Makanya kalau ada orang makan jangan digangguin Tuh kan marah dikejar malah takut Oke guys yang terakhir kita bakalan coba Merasakan sensasi ketika dikejar sama si Sun and Moon Gini guys ya Matahari dan bulan yang sangat jahat Bintangnya gak ada Cuman Sun dan Moon aja guys Oke langsung kita mulai Wah main perosotan Asik banget Ada kolam bola Ternyata seperti ini gamenya guys ya Dan itu dia Sun ya Oke dia kayak langsung dia main disitu Apakah dia jahat guys Oh dia juga jahat guys Dan dia tidak seperti matahari yang diteletabis ya Kalau yang diteletabis mukanya bayi Kalau yang ini mukanya apa guys Ngeri banget Komen di kolom komentar Mukanya seperti apa Dia jahat guys Dia jahat banget Dia nari-nari disitu Ngeri banget guys sih Mukanya kayak gitu ya Hei awas dong Dan dia udah mulai marah Dia udah mulai marah guys Lari-lari-lari-lari Suaranya ngeri banget ya Si Sun ini Dan dia kemari guys Itu dia si Sunnya Dia terus mendekat ya Oh my god Dia teriak-teriak guys Ribut banget Sun Diam Sun Dia kerasukan guys Oke dia udah mulai gak jelas Dan dia jatuh Tuh kan Dan dia menjadi bulan yang jahat Guys Matanya merah Seperti ini gamenya guys ya Itu dia Ketika siang hari Menjadi matahari Dan ketika malam Dia menjadi bulan Ya iyalah Kalau siang matahari Kalau malam Bulan Tari-mentari Gak jelas banget ya Seperti ini rasanya Bermain Game Snuff guys Freddy mana ya Dan tadi kok gak keliatan Udah mulai ada suara-suara yang aneh disini Itu dia guys Itu dia mulai turun Nah Kepalanya muter-muter Lari-lari-lari Tempatnya beneran gelap banget Dia kejar terus guys Dia ketawa Dia kayak terbang terus Kayak berenang-berenang gitu loh Tari-mentari Takut banget Kalau yang ini guys Ini sepertinya Belakang Oh Ya gak suka ya Kalau ada yang kotor-kotor gitu guys Dia langsung suruh Bersihkan Bersihkan gitu Kalian yang berani Main game ini Kalian adalah Sangfum berani guys Tari-mentari Bener-bener gak berani Oke Ini tari-mentari Nonton ini Kayak lagi sedang bermain game guys Sensasinya ke bawah Sampai kesini ya Aura-aura mistisnya That's pretty good Oke Itu dia Oh Mau dihidupin lampunya Masuk ke dalam Bahana bermain Dan bakalan merosot kah Oke Masuk Masuk ke sini Merosot Masuk lagi ke sini guys Kita merosot Banyak banget cabang-cabang Dari produkannya ya Generatornya satu persatu Udah mulai berfungsi guys Clean up Dia gak suka ya Kalau ada barang yang jatuh Disitu ada gambarnya si Chika Freddy Monty Dan Roxy Dia bisa terbang Pake tali gitu Pelan banget Jalannya Cepat Udah gak suka kan guys Kalau ada barang yang jatuh Langsung disuruh Clean up Clean up Gitu loh Oke Dan sekarang Masih juga dikejar Sama si monster bulan Keket banget suaranya Dan disini ada gambarnya si Chika Monty Roxy Sama si Freddy ya Tapi entah kenapa Freddy dari tadi gak kelihatan Oke generatornya satu persatu Dinyalain guys Tuh udah nyala lampunya Mana nih monster bulannya Cuman suaranya aja Yang kedengeran Wuh Kalau dijatuhin Dia datang guys Biasanya ya Kayaknya ini yang main game ini Dicari gara-gara Tadi juga si Chika lagi makan Dikangguin Sekarang ya Monster bulan gak bakalan datang Tapi barang-barangnya dihambilin Makanya monster bulan itu marah guys Dia bisa keluar Dan itu dia mataharinya Nah ternyata seperti itu Sensasi ketika dikejar Sama robot matahari Dan bulan bintangnya Gak ada guys ya Yang bikin tadi penasaran guys Dari tadi gak ada Freddy Dan katanya Ceritanya itu Freddy itu baik hati guys Yang jahat itu Cuman temen-temennya aja Si Monty Roxy Si Bunny Sama si Chika Nah buat kalian juga Yang tau ceritanya Kalian komen di kolom komentar Tarimentari juga pengen dengar nih Cerita dari kalian Tentang Tentang Freddy Dan kawan-kawan Dan itu dia tadi guys Game FNAF ya Buat kalian yang berani Silahkan coba aja Game-nya Tarimentari kayaknya Gak berani guys Menurut aku Game-nya itu seru banget Dan menegangkan banget Soalnya dia itu Sensasinya kayak dikejar ya Tapi Kalau kalian setuju Tarimentari bakalan mainin game-nya Silahkan komen di kolom komentar guys Nah buat kalian juga Yang mau komendasikan aku Untuk bikin video apa Silahkan komen di kolom komentar Karena di channel ini Aku bakalan bikin Konten game Konten vlog Konten video riaken Dan buat kalian juga nih Yang mau mabar Baru aku di Roblox Silahkan join ke akun Pandu tim dua-dua guys Oke guys Mungkin cukup sekian dulu Video dari aku kali ini Buat kalian yang belum like Video aku kali ini Jangan lupa like Comment Dan jangan lupa Untuk di subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax